Halo guys, selamat datang di channel NDL Tutorial Nah, jadi di video kali ini saya mau kasih tau kalian gimana sih caranya ubah wallpaper di iPhone kalian khususnya untuk iOS 18 Nah, jadi buat kalian yang pake iPhone belum update ke iOS 18 sebaiknya update dulu aja karena ya lebih kekinian, lebih bisa banyak custom home screen dan lain-lain Oke, kalau gitu ketujuan utamanya cara ubah wallpaper ya Nah, disini kita masuk ke settingan dulu atau pengaturan Oke, kalau udah disini kita pilih yang namanya itu Nah, ini dia guys, wallpaper tuh ya Wallpaper Nah, ini kan current ya yang saat ini kita pake Terus kalau misalkan kita mau ganti ya, disini kita tambah baru yang new Oke, dan disini kita tinggal pilih aja wallpaper yang udah disediakan sama si iPhone-nya Ataupun misalkan kalian mau ambil dari galeri Dan kita pilih yang ini aja yang foto ya Ini untuk ambil dari galeri guys Tuh, oke Nah, ini kita bisa pake yang dari galeri untuk dijadikan wallpaper Kalian cukup pencet aja kayak gini Nah, ini dia akan keset jadi wallpaper Dan ini kita bisa custom-custom ya guys ya Tuh, ini kita bisa di zoom in atau zoom out Tuh, ini bisa di belakang layar ataupun di depan Oke, terus disini warnanya bisa dirubah-rubah juga Kayak gitu ya Ini untuk pake foto sendiri Kalau misalkan mau pake foto yang disediakan Atau gambar yang disediakan sama iPhone Ya, ini aja Misalkan kita tinggal pilih-pilih aja scroll Oke Contohnya ini Oke, itu Ini kita add Set as wallpaper pair Oke, sekarang udah current ya Udah diterapkan ke iPhone kita Tuh, udah keganti wallpapernya Oke, jadi kurang lebih caranya kayak gitu ya Untuk set wallpaper atau ganti wallpaper di iPhone Nah, terus kalau misalkan mau hapus wallpaper yang sebelumnya kayak gimana Oke, kayak gini caranya guys Ini kita lock dulu aja Kita tap lagi Terus kita tahan aja kayak gini Di hold Nah, dia bakal kayak gini guys Ini shortcutnya ya Kalau misalkan kita mau rubah juga bisa langsung kayak gini Tuh Kalo ganti lagi Kalo mau hapus Misalkan ada wallpaper yang kamu kita pake Cukup ke atasin aja kayak gini Tuh Ada tong sampah Kita pencet Delete this wallpaper Oke Jadi kurang lebih seperti itu caranya Untuk ubah wallpaper iPhone kalian Terima kasih Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel NDL Tutorial Bye-bye Bye-bye Terima kasih.